Pemirsa sejak awal penegakan perda yang dilakukan oleh tim gabungan pemerintah Kota Jambi, setidaknya sudah ada 50 angkutan batubara yang masih berani masuk ke Kota Jambi dan telah dilakukan penindakan oleh pihak yang perwena. Namun terkait hal ini, saat ini jumlah angkutan batubara yang melewati jalan Kota Jambi sudah berkurang. Sejak diberlakukannya perda oleh tim gabungan pemerintah Kota Jambi, setidaknya tim gabungan sudah menindaki 50 angkutan batubara yang mencoba melewati jalan perkotaan Jambi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Salerido. Dijelaskannya hingga saat ini sudah ada 30 angkutan batubara yang diminta untuk diputar balik, diperlakukan tilang sebanyak 17 kendaraan, dan yang ditahan ada 3 angkutan karena tidak memiliki surat menyurat. Salerido juga menyampaikan sejak dilakukan penegakan perda ini, angkutan batubara yang melanggar semakin berkurang. Bahkan pada minggu malam hanya ditemukan 2 angkutan batubara yang melintasi Kota Jambi dalam keadaan kosong. Ia juga berharap ini menjadi pertanda yang positif, dan tidak ada lagi angkutan batubara yang berani melewati jalan perkotaan untuk kedepannya. Untuk yang diputar balikan, khususnya kendaraan kosong, yang kedapatan dan surat-suratnya lengkap, kita masih memberikan mereka arahan untuk tidak melewati kota khusus yang kosong. Dan surat-suratnya lengkap. Tapi kalau surat-surat pada saat pemeriksaan tidak lengkap, maka tetap akan dilanjutkan dengan tahapan penilangan. Bahkan kalau tidak ada surat penyurat, itu kendaraannya akan ditahan sementara oleh pihak pemeriksaan.